Itu namanya skenario, ingin membumi hanguskan. Penangkapan itu kan karena tidak bisa dilakukan, harus setelah dua kali panggilan. Tidak ada satupun peraturan yang mengatakan penangkapan itu wajib diperiksa terlebih dahulu atau ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu kan karena tidak bisa dilakukan, harus setelah dua kali panggilan. Menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima, pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KWP. Menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat. 21 juta man, 12 juta setengah, bang ngongkosin ke Bali, de lato-lato, bener-bener. Lato-lato, guys. Padahal, bang Rasman ini kayak gak punya kerjaan karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas bang Rasman ini apa? Pertama, hakim telah melakukan penyimpangan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah... Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alang kebanyakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Nah, langsung saja kita mulai. Check it out. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Ini saya sebenarnya geram banget dengan bapak tua komis ini guys, Fred Ries. Dia menyatakan, Peggy itu jangan senang dulu katanya. Polisi bisa memeriksa lagi kalau ada barang bukti lagi. Dia juga menyatakan hakim ini arogan katanya. Karena tidak sesuai katanya dalam undang-undang. Persidangan Peggy itu kemarin guys. Nah, kita bongkar sejak digital dia ini guys. Ini dia videonya. Tidak ada satupun peraturan yang mengatakan penangkapan itu wajib diperiksa terlebih dahulu. Atau ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan itu kan karena tidak bisa dilakukan, harus setelah dua kali panggilan. Ini satu kali panggilan dia belum selesai. Kalau mau berkomentar tentang hakim Peggy ini seharusnya dia nonton dulu video penangkapan dia dulu. Pasti dia diwawancarain dulu. Katanya hakim ini arogan. Menyalahin kewenangan katanya. Banyak kelas kalau macam hakim ini salah katanya kan. Dia juga menyatakan bahwa penangkapan itu wajib dipanggil terlebih dahulu. Saat dia ditangkap gitu. Gilean dia ngementarin orang. Tidak ada satupun katanya. Peraturan penangkapan itu harus dipanggil terlebih dahulu. Kan benar-benar parah. Ini dia kemakan sama omongan sendiri guys. Asli kemakan sama omongan sendiri guys. Parah benar orang ini guys. Benar-benar dihukum. Sebenarnya saya gimana ya. Ikut gedeg juga ya. Jadi saya berkomentar juga tentang dia ini. Dia seenaknya aja ngementarin orang ya kita. Gak apa-apa gitu. Seenaknya juga ngementarin dia gitu. Kalau seseorang itu melakukan pembunuhan di jalan. Apakah dalam hal ini harus menunggu dipanggil dulu tersangka baru boleh bisa ditangkap. Tentu polisi langsung tangkap. Menyatakan apakah ketanyakan kalau ada orang pembunuhan di jalan. Lalu orang itu harus dipanggil dulu katanya. Tentu saja polisi katanya langsung nangkap. Itu namanya tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu boleh. Ada pembunuhan tangkap pelakunya boleh. Usah dipanggil. Itu namanya tertangkap tangan. Tapi kalau PG istiawani tidak tertangkap tangan. Gak ada buktinya bahwa dia itu melakukan pembunuhan. Makanya harus dipanggil dulu. Si PG ini baru boleh ditetap penyidik. Tersangka kalau terbukti. Benar-benar parah. Inilah parah. Jajah digital ini gak bisa pikun. Kayak Anda. Dalam hal ini sudah sangat jelas. Ditentukan bahwa penyidik bisa melakukan penangkapan asal memiliki dua alat bukti yang sah. Rasman dilaporkan karena menggunakan ijasa palsu guys. Jadi pernah dilaporkan karena ijasa palsu guys. Sepatuh saja mobilnya begitu. Rasman. Rasman. Mari kita setiap. Laporannya sudah diterima. Dan yang kami laporkan adalah. Mengenai Rasman menggunakan ijasa. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLBP. Ibu Patra sudah menandatangani. Yang menerangkan bahwa ijasa Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah. 263 ayat 2 KWP. Menggunakan akta palsu. Untuk menjadi advokat. Dan pasal 68 ayat 2. Undang-undang Siksdiknas. Yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu. Sebelum diterima. Ada diskusi. Karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja. Mengenai ijasa palsu. Sudah ada 2 LP. Sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik. Mereka mengatakan. Bahwa busu yang kuali sangat berkepentingan. Adalah Kongres Adhokat Indonesia. Karena Rasman menjadi advokat. Melalui Kongres Adhokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data. Misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang ganjing. Dia baru menyerahkan ijasa lulusan Sarjana Hukum Ibn Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya data yang diserahkan ijasanya itu. Tertulis lulus Sarjana Hukum Universitas Ibn Khaldun. 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian. Sebagai advokat. Pada bulan Februari 2014. Sehingga bulan Mei. Kongres Advokat Indonesia. Ada orang-orang tertentu yang menyatakan. Dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame. Dia berbuat macam-macam. Begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya. Kenonar. Masman guys. transfer 12 juta setengah. Pengen ketemu di Bali. Rasman. Man kebuka nih. Rahasiaan. Soal Lato Lato ini. 12 juta untuk mainkan Lato Lato. Kecil aman. Caca orang cantik. Begitu lu hargain 12 juta setengah. Android apa namanya. iPhone aja gak kebeli bro. Yang bagus. Yang bagus 21 juta man. 12 juta setengah. Bangun kosin ke Bali. Lato Lato. Bener-bener. Ya biar dia nyampein ini nih ya. Sama si Rasman ya. Rasman bilang Lato. Lato-nya hidup. Nyanyiin aja bro. Bakso Rasman. Bulat-bulat. Seperti Lato-Lato. Ya. Bila dipandang. Tak ada duanya. Lembek-lembbek rasanya. Demi Lato-Lato. Rasman transfer. 12 juta setengah. Ya. Untuk si Caca. Agar bisa. Datang ke Bali. Bermain Lato-Lato. Gawat. Gawat. Agar. Gak nyangka. Gak nyangka bro. Jangan kan sampein sakit perut gue aja. Sampai pantat sakitnya ketawa. Bakso Aci. Lembek-lembbek rasanya. Gak nyangka. Gak nyangka. Gak nyangka. Gimana gak happy bro. Ya. Liat orang. Kepalanya gede. Badannya gede. Ya. Gak taunya. Nyosor-nyosor juga tuh. Ya. Bayar orang ya. Untuk ketemu ke Bali. Bayar transport. 12 juta setengah. Ya. Untuk pegang-pegang Lato. Nah Rasman. Apa kata istrimu man? Isterimu udah tau belum man? Kalau bayar yang namanya Caca. 12 juta setengah. Biar ketemuan di Bali. Gitu. Ya kan? Haduh. Indahnya ya. Itu rumah tangga. Ya. Siap mengeluarkan duit 12 tengah. Sebagai perkenalan. Nama Caca. Ya. I love you man. Gawat. Gawat guys. Ya. Yang gak tahan itu. I love you. Kenapa gak pake dukun aja? I love you sayang gitu. Gwantung. Itu kak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah. Makanya bisa memutuskan hal yang benar. Ya. Kalau dukun. Gue baru dukun. Terus gini. Daripada Bang Rasman ini. Kayak gak punya kerjaan. Karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya. Kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati. Tapi mending abang perhatiin. Ada tujuh lagi yang ditahan di penjara. Sudah 8 tahun. Mereka menantikan kemerdekaan. Atau menantikan kebebasan. Karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku. Kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini. Kita fokus ke tujuh lainnya. Kita bantu Ibu Titin. Yang dari awal. 8 tahun berjuang sendiri. Dan saka tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar. Gak usah ini. Gak usah itu. Fokus aja Rudy. Fokus aja. Saka tatal. Kuncinya ada di sana. Sekarang Peggy biar diurusin sama pengacaranya. Peggy jangan terlalu banyak framing seperti yang udah gue bilang. Ini ngebahas tato. Ngebahas ini. Ngebahas itu. Bapak polisi. Memang tato kenapa pak? Hah? Kok yang melakukan kesalahan semua tidak bertato? Ya kan? Yang melakukan perselingkuhan. Kelingkuhan asusila gak bertato. Korupsi tidak bertato. Ya? Maka kemarin juga saya ada ngomong sama pengacar Peggy. Kalian perhatikan omongannya guys. Jangan terlalu senang. Kemakan sama omongannya sendiri nanti. Saya tampilin videonya di ujung. Tapi kasus ini tidak selesai. Belum selesai. Dan di mana-mana. Sprindik baru itu pasti dikeluarkan. Dan tidak mungkin tidak dikeluarkan. Kedua. Dalam hal ini. Saya melihat. Putusan saya mencermatin. Putusan pra-peradilan. Yang di mana putusan pra-peradilan ini. Saya ada print lengkap di sini. Isinya 100% saya baca. Bukan saya hanya melihat daripada media. Yang jelas di sini. Bahaya orang ini guys. Itu. Saya melakukan catatan. Pendapat hukum atas putusan. Pertama. Hakim telah melakukan penyimpangan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Eropa Kontinental. Yang menempatkan peraturan penundang-undangan sebagai sumber utama. Di antara lain menegaskan hukum yang berlaku adalah hukum positif. Ius konstitutum. Hukum yang berlaku dan mengikat pada saat itu. Namun membaca dari putusan aku. Hakim sengaja mengaburkan isi dan menafsirkan undang-undang yang sah. Dan memberikan penafsiran pendapat pribadi atas pasal yang diterapkan. Dan tentu menyimpang dari makna hukum positif yang berlaku di NKRI. Hakim menafsirkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim MKRI dari putusan MKRI nomor 21 PUU 12-2014 pada halaman 98 Alinia ke-13 hingga 24 sebagai dasar landasan hukum yang diterapkan dalam pemeriksaan sidang praperadilan tersebut. Dan baik de facto maupun de euro pertimbangan aku tidak terterah dalam amar putusan MKRI. Tentu menggunakan pertimbangan hukum yang menyimpang dari amar putusan adalah putusan hukum yang cacat, keliru dan karenanya tanpa memulai alat bukti yang sah. Putusan MKRI bersifat erga omnes. Sebagaimana dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang nomor 24-2003 yang diartikan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempu. Sifat final dalam keputusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula dengan kekuatan hukum mengikat. Namun harus diingat, yang erga omnes itu amar putusannya bukan pertimbangan hukumnya. Bakim Eman dalam hal ini telah melalai dan mengesampingkan hukum positif dengan arogannya melakukan penafsiran hukum pribadi yang dimana itu pertimbangan hukum dianggap sebagai landasan hukum untuk melanyatakan bahwa penetapan tersangka itu wajib diperiksa terlebih dahulu. Penangkapan itu kan karena tidak bisa dilakukan, harus setelah dua kali panggilan. Ini satu kali panggilan itu yang belum selesai. Pak, mau peranggilan nggak Pak? Pak, mau wajibkan peranggilan. Pokkarni, dia itu penerakasi, guys. Saya sebagai seorang apukan, saya melakukan tugas dan kewajiban saya membelak Pak Stiano Panto. Saya dipintang karena melakukan panggilan. Sedangkan pada tahun 18 tahun 2003 tentang avokat sangat jelas menyatakan avokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Dimana sesuai dengan putusan MK nomor 26 tahun 2013, diterapkan lagi, avokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Butuh baik di dalam negeri pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun sekarang, saya di bumi hamuskan. Ini adalah suatu pekerjaan. Apa Pak? Ya. Suatu pekerjaan yang dipertirakan ingin menghabiskan profesi avokat. Hari ini saya sih bisa diperlakukan oleh KPK. Berarti semua avokat itu akan diperlakukan hal yang sama. Dan ini akan diikuti jejak oleh kepolisian mau berjaksa. Jadi avokat dikit-dikit menghalangin. Saya cematahnya sekarang. Kalau saya pra-peradilan, saya menang. Oh menghalangin. Gara-gara kamu pra-peradilan, kasusnya nggak bisa jalan. Dijerat juga nanti. Kan? Anak buah saya mengirim foto bahwa ada orang KPK melakukan penggeledahan. Anak buah saya cewek dapat ancaman katanya apa. Kamu menghambat penyidikan. Kamu bisa saya jerat dengan pasal buah saya. Pak, akan mengajukan pra-peradilan, Pak. Anda bisa katakan siapa pihak yang ada tuding sebagai... Inisiatur, inisiatur. Yang menyebabkan Anda ingin membumihanguskan Anda itu siapa? Ya jelas KPK dong, siapa lagi sekarang. Pak, berarti lho, Pak. Sama sekali tidak ada buktikan. Ya kan, itu permainan. Itu sesuatu hal rangkaian itu namanya skenario. Ingin membumihanguskan. Pak, oh dia bukan apa, Pak. Tapi contohnya tolong selanjutnya, Pak. Pra-peradilan enggak, Pak? Pak? Pak, terdekat penanganan, Pak? Enggak adalah. Pak, mau mengajukan pra-peradilan enggak, Pak? Yang jelas aku sekarang ya harus mengerti. Saya dapat surat panggilan baru pertama kali. Tetapi dalam hal ini, baru di dalam hal ini, kan ya. Untuk datang jam 10, jam 8 sudah datang untuk mengantar jam 10. Belum sampai 24. Ini kan penangkapan bukan jubut paksa, Pak. Ini penangkapan bukan jubut paksa, Pak. Pak inisiatornya siapa, Pak? Ini kan penangkapan bukan jubut paksa, Pak. Jadi beda, Pak. Pak inisiatornya siapa, Pak? Penangkapan itu kan karena tidak bisa dilakukan. Harus setelah dua kali panggilan. Ini satu kali panggilan itu ya belum selesai. Pak, mau pra-peradilan enggak, Pak? Pak, mau ujukan pra-peradilan enggak, Pak? Terima kasih telah menonton!